hai 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 lo Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Oke Hari ini kan harusnya suratkan libur ya berkada Tapi saya tetap masuk Saya sebut ucapkan maaf ya Kenapa saya harus masuk ya pertama lah Dari pengganti kuliahnya agak sulit ya Karena saya butuh juga mengganti Hari Rabu tanggal 23 Desember Karena saya sudah cuti ya Terus digantikan juga itu Dan yang kedua Jakarta kan kadang Tidak ada ya Sehingga Saya boleh tak masuk Tapi karena ini libur nasional tetap Masuk Tapi apabila sudah ada Ada yang ingin cobos silahkan cobos dulu Nanti masuk lagi Ada kalau sudah ada yang penitia Juga ada di luar Jakarta Yang tinggal di Bekasi Tanggerang Sama di Bogor Mungkin silahkan nanti izin ya Tapi kalau enggak ya silahkan masuk ya Saya mohon maaf juga Karena Tetap masuk hari ini Dan saya mohon maaf ya Maaf ya Karena Minggu depan Kita masih bisa Minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 18 ya Tanggal 21 sampai Tanggal 2 Januari saya sudah cuti Jadi mungkin Jadi mungkin kita perlu Perganti Untuk tanggal 23 Jadi Nanti setelah Bulan Januari Sudah satu kali lagi kuliah Kita lalui Jadi itu ya Jadi Tak kuliah hari ini Dan Materi hari ini lah Masih Melanjutkan materi yang Sebelumnya 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 Itu mengenai peritang ya Peritang Ya Jadi Sudah kelihatan ya Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan ya Suara saya sudah keras belum? Suara saya keras gak? Keras Pak Keras pak Sudah keras ya Jadi hari ini Hari Rabu Tanggal 9 Desember Jam Sabtu 13 Waktu ini saya pergi ke Barat Saya kuliah hari ini Kuliah ke 10 11 10 Jadi Jadi Melanjutkan yang kemarin Kemudian ke chapter 8 itu Accounting for Disappable Itu saya jelaskan Ini kan ada 4 topik Chapter ini Pertama menjelaskan Bagaimana perusahaan itu Mengaktifkan Tanggungan Kemudian sudah saya jelaskan itu Kemudian menjelaskan Bagaimana perusahaan Menilai Accounting for Dan mencatat Saat Kelepasan Itu saya jelaskan Hari ini Saya mau Jelaskan Relic Objektif Nomor 3 Sama nomor 4 Nomor 3 itu terkait dengan Bagaimana perusahaan Mengakui 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 Dan Ini Mengakui Menilai Dan Perlepasan Dari Not Disappable Menurut saya Itu tanggungan Pasal Sudah menjelaskan Lanjut Dalam perang keuangan Organisis Kitang Sekarang kita masuk Yang bagian ketiga Bagaimana saya Tuduh Saya tidur Saya jelaskan Bagian ketiga Saya mau jelaskan Bagaimana saudara Ya Bagian ketiga ini Bagian ketiga Jadi bagian ketiga ini Menjelaskan bagaimana Perusahaan Mengakui Menilai Dan Melakukan Perlepasan Dari Not Disappable Dan sebagainya Nah Ini Not Disappable Perusahaan Memberikan Grand Credit Mungkin memberikan Grand Atau Penghargaan Kredit Dalam Pertukaran Untuk Promissory Not Promissory Itulah Janji Tertulis Promise Tulis Jadi Promissory Not Janji Tertulis Returns Promise Janji Tertulis Untuk Membayar Jumlah Uang Jumlah Tertentu Dari Uang Berdasarkan Permintaan Atau Definitive Time Pada Waktu Ketentu Dibunan Hari Jadi Promissory Not Sini Mungkin Juga Digunakan Pada Saat Individu Atau Perusahaan Meminjam Atau Uang Sejumlah Uang Minjam Minjam Minjakan Sejumlah Uang Jadi Promissory Dia Meminjamkan Uang Minjamkan Uang Kalau Dia Minjamkan Uang Ke Perusahaan Lain Nanti Dia Seluruh Orang Tertulis Supaya Nanti Membayar Hutang Bisa Pakai Bunga Bisa Enggak Jadi Promissory Bisa Digunakan Perasaan Individu Atau Perusahaan Menjamkan Sejumlah Uang Nah Pada saat Jumlah Transaksi Dan Produk kredit Telah Telah Melewati Batas Normal Jumlahnya Atau Jadi Misalnya Bisa Jual Barang Ke ICA Sekasi Waktu Satu Bulan Kredit Satu Bulan Dia Belum Balas Juga Maka Nanti Diganti Dengan Not Receivable Atau Tegak Dengan Perunasan Econ Receivable Seperti Tadi Perunasi Diganti Dengan Receivable Bentuk Dari Not Receivable Ini Yang Jelas Not Receivable Pasti Dibuat Pembeli Pembeli Berjanji Ke Sepen Jual Pembeli Atau Bisa Juga Si Peminjam Berjanji Kepada Orang Yang Meliki Dana Bisa Saya Minjam Ke Bank Kamu Bikin Tertulis Bikin Resel Jual Bikin Namanya P I B B B B Yang Apa Nanti Yang Itulah Nolus Global P.I. itu saya meminjamkan Doang, saya menjual kredit Saya akan makers itu yang pembeli P.I. itu sepenjual Atau sepenjual Kalau P.I. itu si penjual atau Yang pembeli dana Kalau yang si makers itu Itu yang sepenjual Atau yang meminjamkan dana Yang meminjam dana Jadi di sisi P.I. namanya Nolus Global Namanya Nolus Global Jadi Nolus Global itu Nolus Global itu Formatnya seperti ini Ada jumlah Sebelah kiri di atas Jadi jumlah Misalnya seribu dolar Kemudian Ada tanggal Temponya Ini dua bulan setelah tanggal Vessel After that Kemudian Itu Tanggal Vessel Nama kutanya Kalau dia dari Jakarta Berarti Jakarta Ya Kemudian dari Senin Tanggal 9 November 2020 Contohnya Kalau Temponya ya Dua bulan Itu Dan seterusnya Kemudian Kemudian Ditunjukkan kepada Ilman Jadi Ilman itu Yang Menjual barang Jadi dia dengan Memilikan Vessel Atau Menginjam kondana Kepada si 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 PY Si Mekor Si Mekor Jadi si Mekor itu Bikin Vessel Untuk si PY Ini PY Nama Ilman Si Mekor itu Namanya si Kolhon PLC Kolhon PLC Sejumlah Ini 5,000 N N N N Nombor Per 100 Nombor Nombor Nanti Itu Nilai Yang Diterima Dengan Tahunan 12% Nah Si pembuat Yang saja Yang berhutang Atau yang Membeli Barang Yang kredit Ini Sebelah Krohen 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 Tanggal Maturiti Tanggal Jutimpo Dari Promising Not Sel Tersebut Itu Kemungkinan Dinyatakan Dalam Tiga cara Bicara Bicara Misalnya On Demand When On A State Dead Dan At The end Of State Period Of Time Itu Tersebut Sementara Tidak Dan Not Terms Kalau Disini Apa Disini Bentuk Dead Oke Bisa bulan, bisa harian Kalau harian itu 365 Kalau bulan, kalau bisa jatuh Kalau sebulan itu Kita takal 1 Juli Jadi depan tanggal 1 Agustus 1 bulan 1 Juli sampai dengan 1 Setempat Kalau harian berarti hari Jadi tidak termasuk tanggal Wessel tidak dihitung Sampai terakhir Bagaimana perhitung bunai Bunai Wessel itu dihitung dari West value West value itu Nominal Pokoknya Di sini West value inilah Itu 1 Seribu Seribu Dikali dengan Adol Intest Lab Jadi kalau bunganya 10% Berarti itu setahun 19% Dikali dengan Termin In terms of 1 year Jadi Waktu dalam Termin of 1 year Ketika mencetak harian Ketika mencetak harian Misalnya ada Misalnya ada Wessel Ini kan ada 3 Wessel Lihat di tabel Misalnya di Kesetahu 330 euro 12% Misalnya suatu hari Ini artinya apa? Ini selalu nulis Wessel gini Nominal Tingkat suku bunga Dan Dari waktunya Ini nominal 330 euro Pond Euro Kemudian 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 120 Bagi 60 Karena ini Dalam bentuk Bulan Ini bisa Saya naknya Ini bulan Itu bunganya Biasanya Munggu depan Aku risahkan Jumlah yang berdar Itu berat Begitu juga Wessel yang Nomor 2 Nomor 2 itu Wesselnya Register Seribu Euro Nomor 9% Waktu 6 bulan Berarti ini Rambulan Rambulan Yang dihitung Lama harian Gak boleh Karena Hasil beda Kalau Hitungannya Angkanya Masih ribuan Beda itu Gak Sini Tapi Kalau Angkanya Sampai Terlumunan Berarti Bedanya Selalu Dikaji Perusahaan ini Dah mulai Wessel Itu Nominal 1000 Jauh itu 2 bulan Hingga sekundangannya 12% Tanggal Wesselnya Tanggal 1 Mei Itu terkait dengan untuk memenuhi Kecipan Pada open.com Nah Sajing ayat jurnal itu mencatat 5 Wessel itu Jadi Catatnya apa Habit not reasonable Teruskan 5 Wessel Seribu Perusahaan Econ reasonable Jadi Econ reasonable itu dibilang pakai Wessel Jadi tempat Wessel Wuh 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 Nah bagaimana kita menilai Not reasonable itu Jadi Laporan Sort of term Not reasonable Itu Dalam laporan Raca Itu gunakan Cash net reasonable Okay Jadi net reasonable Value Jadi misalnya Wesselnya Umurnya 5 tahun Nominal 1000 Bungal 20% Nah harusnya menggunakan Eee Dari jumlah Pinjaman itu Berapa yang gak isu dibayar Perusahaan kan gak Kalau Sudara Pinjaman itu Apa Ke Bungin nilai Wessel itu Tanya dulu ya Tanya dulu ke bank Eh Tanya dulu gitu Ke Apa Ke Yang menerima Yang bikin Suman menerima Ini gunakan Di estimasi Eee Cash net reasonable value Cash net reasonable value Itulah Nilai Yang bisa Realisasikan Misalnya kalau Wesselnya 1000 Nanti ada Afda Afda yang kemarin Saya jelaskan dalam Transferable So Bungin Non-seperable Jadi Invisible Kurang Afda Ya Afda itu Terkait dengan Apa Sama kayak Butang kemarin Alowan For Dockful Account Ini Ini Estimasi Cash net reasonable value Dan mencatat BDXP Yang kaitan Dengan Alowan Ini Sama dengan Konsebut Kemarin Ini Bagaimana Perlepasan Non-seperable Jadi Wessel itu Kemungkinan Di Pegang Sampai Tempo Tapi Si Apa Si Pembuat Si Pembuat Wessel Itu Bisa Juga Melakukan Default Gagal Bayar Atau Si Pay Harus Membuat Adjustment Terhadap Akun Itu Yang Menerima Wessel Itu Peker Yang Buat Wessel Pembeli Atau Yang Menjongkan Uang Yang Menjong Uang Holder Speed Up Maka Rekompos Ke Cash Dengan Menjual Non-seperable Jadi Kalau Seadanya Dia butuh Dana Si Pemegang Wessel Selangkan Wessel Buju Tempo Dia bisa Mendapatkan Dana Dengan Mereka Discon Discon Video Saya pernah Dengar Perusahaan-perusahaan Yang Mereka Yang Ini Lantus Bersadid Yang Vectoring Dia bisa Membeli Wessel Tempo Nanti Discon Ada Honor Of Non-seperable Yang Sehat Yang Dipekirakan Dia Membuat pokok Bunga Saja Tempo Ada Juga Dishonor Ini Wessel Buruk Tidak Bayar Kalau Masih Honor Of Superable Itu Masih Dijanji Maka Si Pembuat Wessel Atau Yang Berhutang Itu Membayar Saja Tempo Serah Penuh Pokok Ada Bunga Tapi Kalau Wessel Dishonor Kemungkinan Dia tidak Penuh Pada Saja Tempo Mungkin Pokok 1% Bunga Separa Dibayar Dan No Longer Negosiable Negosiable Contoh Honor Of Negosiable Yang Bayar Tepat Waktu Mersihkan Pokok Bunga Misalnya Perusahaan Ini Meminjam Kedah Uang Ke Haid Li 10 Ribu 1 Juni Dengan Menderima Wessel 9% Terlalu 5 Bulan Untuk Memperoleh Pembahiran Si Order Ini Atau SPI Atau Yang Menyakkan Dana Kepada Si Makar Itu Harus Menyajikan Wessel Ke Haily Co Haily Atau Ke Agen Agen Yang Membuat Wessel Seperti Bank Jika Order Menjajikan Notes To Haily Co 1 November Tahun X Maka Tengah Jati Tempo Si Order Mencatat Ayat Terhadap Koalition Regis Berikutnya Ini Misalnya 1 November November Seat Dia Apa 1 Juni Juni Juli Akus September Oktober Nanti 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 Satu Sama November Lepas 6 Bulan 5 Bulan Pada 1 November Jati Tempo Itu Usanya Terima Cash Nominalnya Tambah Resipi 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 Itulah 9 Persen Kali 5 Per 12 Per Terima Tiga Tiga Sehingga Tiga Jadi pada 1 November itu Dia menerima cash 10.375 Dengan 10.375 itu bunga Selama 5 bulan 1 Juni sampai dengan 1 November 5.12 Karena dalam bulan Dikali 9% Dikali 10.000 Kemudian bagaimana Bitang bunga berjalan Jadi bunga punya tempoh Tapi di tengah jalan Misalnya ini 5 bulan Sebenarnya perang keuangan Akhir tahun Berjalan 3 bulan 3 bulan ini Sebagai penambatan bunga Pada bitang bunga Bitang bunganya Penaik di debit Penaik interest Penaik di debit Interest pinnya di Sorry Interest pinnya di Apa Di debit Kira-kira Ini Apa Bitang whistle Atau Case Case Ini misalnya Is a dead order For preperse Penisial statement As of 30 September Jadi dia Ini laporan Setengah 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 Jurnal Adjusting Entries Adalah Empat Bulan Yang berakhir 30 September Ini jurnalnya Ini Empat Bulan Sampai Setengah Setengah Nanti ada Dipoleh Untuk Bunga Perjalanan Itu Berapa orang Kau Setengah 30 September Itu Dibuat 30 September Berarti kan Kalau dia Empat Bulan Ini Ya Jadi 30 September Nanti Jurnal Nelah Interest Recapable 10.000 Dikali 9 Kelimpan Empat Bulan Ya 300 Pada Ini Interest Penyuk Berarti ya Berikutnya Menyiapkan Jurnal Order Yang harus Dilakukan Untuk Mencatat Bidang Honoring Yang Yang Membar Tepat Waktu Yang Bisa Tepat Catat Case 10.000 Dan Sebenarnya Interest Recapable Jadi Batang Satu Recapable Kemudian Recapable 75 Jadi Recapable Kan 10.000 Interest Sebenarnya Sebenarnya Rupanya Rupanya 300 300 Yang Dulu Ini Buat Yang Ini Ini Interest Recapable Nah Satu Tempo Itu Dikredit Interest Recapable Tersebut Dikini Disanya Disini Disini Pada Protein Di bulan Ini Dan Juga Disonor Recapable Disini Bahwa Hakli Oh Pada November Menunjukkan Bahwa It Cannot Pay Pada 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 Jadi Contoh Dishonor Not Disoperable Transumsi Wisa Terusan Ini Tahun 1 November Menunjukkan Bisa Bayar Berasal Sekarang Jika WSL Itu Dipekirakan Bisa Tagih Berikutnya Holderco Akan Membuat Jurnal Mencatat WSL Yang Agal Bayar Konsumsi Tidak Ada Terus Kita Buat Econ Disoperable Dibalik Lagi WSL Kembalikan Lagi Econ Disoperable 137 Jumat Pada Utang Terus Ini Jadi Comparable Nya Tapi Bukan Nomina WSL Tapi Nomina Tambah Bunga Terutam Jadi Jurnal Serber Si Penunggak Jika Tengah Satu November Tidak Ada Harapan Bisa Tagih Maka WSL Yang Dipegang Terus Di Word Off Di Hapus Bukan WSL Menginal Dari WSL Itu Yang Dibuat Dengan Melakukan Melakukan Pencetan Jurnal Pada Waktu WSL Tidak Bisa Apabila Bayar Asumsi Tidak Ada Ekon Interesan Lagi Selamanya Seperti Ini Alawan Vodok 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 Menjelaskan Statement Presentation Laporan Penyajian Di Laporan Keuangan Dan Analysis Reservable Jadi Penyajian Analisis Jadi Penyajian Di Laporan Keuangan Itu Menidentifikasikan Berdasarkan Laporan Atau WSL Masing-masing Jenis Yutang Itu Jadi Laporan Reservable Itu Dilaporkan Sebagai Analysis Itu Laporan Antara Jumlah Bruto Dibu Hitang Itu Dan Tarangan Bagi Duk Full Account Income Statement Jadi Melaporkan Nanti Dikas Semen Itu Kalau Dinerajah Kan Ada Afda Income Statement Ada BDX Span Jadi Service Charge Span Inoperating Span Section Laporan Trace Semenu Berdasarkan Dimasukkan Dalam Adel Income And Expans Dalam Non-Properating Section Ini bukan Masuk Dalam Apa Adel Income Yang masuk Lampir Income Contoh Misalnya Dio Novo Group Itu Telah Melaporkan Dalam Dollar Bahwa Net Selainya Adalah 38 37 Million Million Dollar Sama Berapa Sini Miliar Million Dollar 34 707 Million Dollar Jadi kalau dikursikan Ke rupiah Nomor Besar Jadi ya Melaporkan Di Laporan Labah Ruginya Ruginya Net Sel 38 37 Dan Juga Memiliki Saldo Awal Econes Bebel Saldonya 2.815 Miliar Dan Posisi Saldo Akhir Dari Econes Bebel Itu 3.71 Miliar Dollar Absumsi Bahwa Leon of Novo Itu Semuanya Kredit Sehingga Akun Derservenya Novo Dihitung Sehingga Berikut Untung Dari Next Kredit Sell Dibagi Rata-rata Umur Pertang Rata-rata Pertang Itu Saldo Awal Saldo Akhir Bagi Dua Tengah Dari Next V Net Credit Sell Dibagi Dengan Rata-rata Rata 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 Artinya Apa Artinya Rad Punya Kredit Itu Sikai Dari Rata 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 Hai kalau tiga kali berarti penyakitnya sama dengan dia kali tetap hitam Hai dan bahwa biasanya kalau di di pelajaran keuangan ya lebih tinggi turnover ini tinggi turnover apa misalnya 3.8 itu kan di asetnya jadi rendah jadi lebih rendah lah di rendah eh apa kalau di bagi 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 itu mungkin besar mungkin bagus ya lebih tinggi yang bagus terbuka itu berbagi bagus sehingga waktu dibutuhkan satu kali perputaran itu makin sedikit ya di kita bisa contohkan di sini dapat trofonya 12,8 kali jadi penjualan itu sama dengan 12,8 kali dari rata-rata asal berikutnya kecil sekali kemudian berikutnya net credit sales dibagi rata-rata net account sebebel ya tapi cantik dari contohnya 28 kali ya kita melihat ingin melihat berapa kali berputar berapa lama kalau dia dapat empat kali jadi putarannya kan dapat kali kalau kalau dalam bulan berapa itu berapa kali itu berapa kali ya bisa menguntungkan itu bisa bisa menguntungkan itu bisa jadi ya kalau dia 28 kali ya berputarnya jadi kalau satu kali putar itu mulai dari cash keluar beli ban baku sampai masuk ke pengolahan kemudian kemudian jadi berang jadi berang jadi berang jadi dijual jadi peritang peritang ditagih jadi cash itu butuh waktu jadi berputar itu setahun bisa 12,8 kali kita itu satu kali putaran itu berapa lama tentu saja 365 dibagi 12,8 18,5 hari ini satu kali berputar itu 28,5 hari lamanya nanti kalau di lembaga keuangan dia baru mendapatkan manda kerja kembali setelah 18,5 hari ini itu artinya ya nah itu yang kita mengesel materinya ya nah ini yang saya sudah cek kelompok lapan ini gak ada eh kelompok lima gak ada nyerakan ke-8 ke-5 pakulusi Dewi Marshala ketiga gak ada ya gak saya merah ini sih Dewi nya ada nyerakan ya nanti sudah minggu depan itu dari chapter 9 untuk di ini chapter 9 ini chapter terakhir tugas presentasi semester 3 terakhir nanti dua kali pertemuan kita jelaskan nah jadi itu yang materinya sebalik situ ya itu materinya silahkan sudah bertanya kalau ada pertanyaannya silahkan pertanyaan pertanyaan contoh nah misalnya ini kan sesuatu tugas sedara ya jadi kalau saya itu apa ini sini ini ya ini tapi menjanjikan presentasi saudara ya ini dia kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan 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 kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempertahankan tugas dari dokter sepakara mengenai chapter 13 yang berada dulu current liabilities provision and contingencies sebelumnya kami memperolehkan diri terlebih dahulu nama saya 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 dan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tujuan pembelajaran dari chapter ini untuk yang pertama dapat menjelaskan sifat penilaian dan kelaporan wajib secari nggak ketemu tuh sampai hari selesai Rabu pagi itu nggak ada kamu kira ke email lagi deh jangan nggak masuk lagi itu ke email ya iya pak aduh jangan ketelan ngisi nggak ada di Rabu pagi itu nggak ada cari nggak ketemu saya kira kamu itu lagi deh apa kirim lagi kirim lagi kirim lagi ya pak buka video semua buka video buka videonya kita mau absen ya mana nih di kampus ya di kampus hai kedalamze hai Oke Unik, ada unik Hadir pak Hadir Minirva Minirva ada Hadir pak Minirva ya Siapa ikut pilkada hari ini? Tinggal luar Jakarta ada ya? Ada pak Banyak ikut pilkada Dinar ya? Dinar Dinar ada Hadir pak Mana? Angkat tangannya Hadir pak Mana sih? Dinar Oh iya Sahira Hadir pak Sahira Sahira Safa Hadir pak Oh iya Safa Kemudian Muhammad Muhammad Hafiz Hafiz Hadir pak Janita Hadir pak Hadir pak Jintan Hadir pak 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 itu Tulisan Intan belum hadir pak Oh hadir Oh selapa yang cek itu juga Zahra Mana Zahra Hadir pak Hadir pak Mana Zahra nya Hadir pak Oh iya Lagi di jalan ya Iya pak Zahra Adini Hadir pak Hadir pak Hadir pak Saya pak Satria Hadir pak Hadir Hadir Nisa 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 Saya pak Hadir Mana Okey Nisa Hadir 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 Dia Dia mana dia 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 Nggak ada Dia Dia Nggak ada Dia 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 Ya pak Oh iya Pak Uziah, Pak Uziah. Hadir, Pak. Adakah adara? Adara, hadir, Pak. Hadir. Adara. Oh, adara ya? Ya, Pak. Panggil darah. Ya, Pak. Darah. Pak Uziah, Pak Uziah. Pak Uziah. Pak Uziah. Hadir, Pak. Dewi. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Marcel. Hadir, Pak. Oh, ini Marcel. Maksudnya, Kusuma ya. Maksudnya, Kusuma. Bang Kertika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kok bisa nangis kamu? Enggak, Pak. Emang gini, Pak. Sebegini bisa nangis. Badan. Buka matanya. Balon, salon. Sampai matanya. Sampai matanya. Sampai matanya. Balikis. Kok balikis. Hadir, Pak. Balikis mana? Hadir, Pak. Oh, iya. Nia sama Nia. Hadir, Pak. Oh, iya. Mbak Latifah. Latifah ada? Hadir, Bapak. Latifah. Hadir. Oh, iya. Oh, iya. Ya, iya. Latifah. Oh, iya. Bolita. Hadir, Pak. Mana? Donita atau Bonita? Donita. Donita. Oh, Donita. Rukam Bonita, ya. Hadir semua, ya. Bapak, maaf. Tadi kata Sekar. Sekar belum ditulis hadir, Pak. Dia mau ngomong, cuma jaringannya jelek. Oh, Sekar. Mana Sekar? Iya, Pak, saya hadir. Mana Sekar? Ada? Paling atas. Ada, Pak. Gimana? Saya. Unik tuh, unik. Iya. Tapi tadi belum ditulis hadir. Oh, iya. Masa sih? Iya, belum ya? Paling atas. Belum. Aduh. Oke. Kamu Sekar tuh unik, panggilannya? Sekar tuh unik. Sekar, Pak. Oh, bukan unik. Tapi kalau di SNK, saya dipanggil unik. Tapi pas SMP, maafnya dipanggil Sekar. Kulian dipanggil Sekar lagi? Rera, Pak, Rera. Sekar. Rera juga bisa, banyak namanya nih. Rera, unik, Sekar. Rera, Rera. Oh, Rera kan, Rera kan. Atau ERA bisa juga namanya. ERA, RE bisa juga. C bisa juga, U bisa juga. Banyak namanya nih. Bang, Kapai, Pak, unik Sekarera. Apa? Unik Sekarera. Banyak-banyak namanya. Iya, ada lagi yang terdiskusikan? Oke, sebelumnya kita pisah, saya ucapkan selamat libur, ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sudah. Tidak ada yang kena COVID, ya. Dan kalau libur, hati-hati, ya. Jangan terbanyak ke rumah dulu, ya. Sambil melanggu Apa? Vaksin, ya. Vaksin. Kita enggak tahu vaksin mana yang cocok untuk orang Indonesia ini. Enggak tahu juga, gitu. Oke, dengan demikian Saya ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.